Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau, Salam Metroponik Teman-teman selamat berjumpa kembali di channel youtube saya ini Pada kesempatan ini saya akan mengupdate tentang perkembangan sawi pak coy ya Ini di hadapan teman-teman ini ada sawi pak coy Yang sudah berusia 19 hari atau 19 HST ya Nah kita lihat teman-teman ini adalah menggunakan sistem NFT ya Jadi kemarin setelah panen kangku Terus selada Nah kita belum sempat membersihkan ini Jadi langsung kita kasih permajaan untuk Atau langsung kita tanam sawi pak coy Karena semayannya sudah terlanjur besar Jadi gak sempat untuk membersihkan instalasinya Ini kelihatan banyak lumut dan kotorannya Saya mau menginformasikan bahwa memang dalam pemindahan ke media ini Ke instalasi NFT ini memang tidak serentak ya saya Kalau yang di sini ini ya Yang di sebelah sisi sini ini Kelihatan perkembangannya normal Cuma yang di sisi kanan saya ini Atau kalau dari sisi matahari ini ada di sisi barat Itu pertumbuhannya ada yang ketinggalan Bahkan di sini ada yang cenderung kuningnya Nah ini ya Jadi ada beberapa yang menguning Yang di sini sangat bagus ya Hijau dan normal Padahal ini dalam satu instalasi yang sama Nah Untuk yang di sisi sebelah sini Memang kemarin mindanya kan gak sama Karena yang di sebelah sini masih ada seladanya Mungkin selisih satu minggu ya Cuma yang di sisi sini ini Nah ini itu pindahnya itu sama ya teman-teman ya Itu sama dengan yang sebelah sini Tapi untuk pertumbuhannya itu berbeda Nah ini kenapa gitu ya Ya mungkin karena Jenis bibitnya aja ya mungkin ya Ada yang baik ada yang kurang baik gitu ya Tapi tidak apa-apa Ada satu dua saja yang perkembangannya kurang normal Ini soal tapi secara umum sih dalam instalasi NFC ini Masih normal ya Nah coba kita bandingkan Nah kalau yang ini akarnya sangat Sehat ya Sedangkan ini yang sebelah sini ya Nah ini cenderung menguning Ini akarnya Nah Sudah lihat Ini mungkin beberapa hari lagi Atau kurang lebih satu minggu lagi Bisa kita panen ya Ini juga bagus Nah itu untuk yang di sistem NFT ya teman-teman Sedangkan ini yang ada di Sterofoamnya ini Yaitu sistem WIC Kita lihat Ini Pindah tanamnya juga beda sih Gak sama Ini harinya Jadi selisih kurang lebih satu minggu juga Kalau yang disini perkembangannya sih cukup bagus Pertumbuhan Sayurnya Tapi daunnya Disini mulai menguning Nah Lihat nih teman-teman Ini mulai kuning Nah Bahkan ini ada yang Ini ya kayak gosong Gini ya Nah ini nanti kita coba Tambahkan air nutrisi ya Barangkali nanti Ada perubahan Nah kita coba Cek air nutrisinya Berapa BPM Nanti kalau misalnya Kurang Ini kita tambahkan Nah ini kita Set dulu Kita on off kan Nah Ini sudah Seratus Seribu Tiga Seribu Seratus Tiga puluh Ya Kita hold Nah Jadi BPMnya Satu satu dua Ini coba Kita naikkan ke Seribu dua ratus Apakah nanti Atau besok Ada perkembangan Daun-daun yang menguning Bisa Jauh Terus kita coba Cek Air bakut yang Dibak ini Nah ini kan Habis airnya Kita coba Disini berapa Disini malah Cuman Cuman Seribu Berarti yang Di Steroform itu Kemungkinan Terlalu tinggi Nutrisinya Cuma kita Kasih Tambah air Bagus Saja Kalau seperti Itu Baik Tadi kita Sudah Kasih Tambah Airnya Jadi BPMnya Mungkin Sudah Menurun Ya Maaf Tadi saya Nggak bisa Ngerekam Nggak Pakai Tripet Nah Ini kita Turunkan Menjadi 943 Ya Apakah Menguning Ini memang Karena Ketinggian Air Nutrisinya Atau Beda Dengan Nfd Ada Sirkulasi Airnya Ya Coba Kita Lihat Perkembangannya Baik Teman-teman Demikian Update Untuk Sawi Pak Coy Nanti Kita Update Lagi Kalau Sudah Siap Panen Terima Kasih Telah Mengikuti Channel Youtube Ini Salam Hijau Salam Hidroponik Terima Pixav